Halo, halo, hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, halo, hai, sahabat angkaran data. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Terdapat enam agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta ditambah satu lagi dengan penganut kepercayaan lokal. Seluruh agama ini terus hidup berdampingan dalam bingkai binekah tunggal ika. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul beberapa gerakan aliran baru yang bertentangan dengan ajaran sebenarnya, bahkan mencampur adukan ajaran agama. Hal ini tentu membuat bingung dan meresahkan banyak masyarakat. Sahabat angkaran data inilah 10 aliran yang dinyatakan sesat oleh pemerintah dan berbagai organisasi keagamaan di Indonesia, seperti MUI, PGI, dan KWI. 10. Buddha dan Budi Menurut sensus pemerintah, kebanyakan agama sesat berkembang di kota-kota besar, namun tidak seperti aliran Buddha-Budi. Ajaran Buddha-Budi bermulai di kota kecil Kudus, Jawa Tengah, dan menyebar secara pesat. Buddha-Budi dianggap sebagai aliran sesat karena menggabungkan dua agama, yaitu Islam dan Buddha, yang sudah sangat jelas berbeda. Aliran ini kemudian dinyatakan sesat. 9. Saksi-saksi Yehovah Saksi-saksi Yehovah atau Yehua adalah sebuah aliran asal Amerika Serikat yang mulai menyebar di Indonesia pada tahun 1930. Mereka mengaku bagian dari Kristen, namun tidak merayakan Natal, tidak mempercayai Allah Tritunggal, tidak memakai salib, melarang penghormatan bendera merah putih, serta menolak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal ini membuat saksi Yehovah oleh hampir seluruh kekristenan di dunia menganggapnya sebagai aliran sesat. Aliran yang hanya beranggotakan 27.000 orang di Indonesia ini dan suka berkeliling ke rumah-rumah, secara resmi dilarang oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1976 melalui Surat Keputusan Jaksa Agung. Sampai saat ini, kegiatan aliran ini juga dibatasi di beberapa kota di Indonesia. Tak hanya itu, Rusia juga melarang keras aliran ini berada di negaranya karena memuat ajaran ekstremisme. 8. Hakekok Balakasuta MUI menetapkan aliran Hakekok Balakasuta pimpinan Arya dari Pandeglang, Banten ini sebagai aliran sesat. Hal tersebut dikarenakan tidak ada agama sah di Indonesia yang memperbolehkan penganutnya melakukan ritual seperti yang mereka lakukan. MUI Banten bahkan telah menyatakan pernah melakukan pembinaan para pengikutnya ini. Penangkapan akhirnya dilakukan lantaran pengikut ajaran sesat ini, kerap melakukan ritual mandi bersama pria dan wanita tanpa menggunakan busana di tempat terbuka. 7. Tarekat Tajul Halwatiya Sheikh Yusuf Goa MUI Kabupaten Goa Sulawesi Selatan menyatakan aliran Puang Lalang, Tarekat Tajul Waltiyah Sheikh Yusuf Goa adalah aliran sesat dan menyesatkan. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam fatwa MUI 2016. Aliran ini dinyatakan sesat karena mengajarkan kepada pengikutnya bahwa mereka wajib membayar Rp10.000-Rp50.000 sebagai tebusan untuk membeli tiket surga. Para pengikut harus mengakui adanya alah pencipta, alah bapak, alah ibu, alah iblis, alah jin, alah syaitan, dan juga alah nafsu. 6. Gerakan Fajar Nusantara MUI juga mengeluarkan fatwa dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang aliran gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Fatwa ini menyatakan bahwa aliran Gavatar adalah sesat dan menyesatkan karena merupakan metamorfosis dari aliran Al-Qiyada Al-Islamiyah yang sudah difatwakan sesat melalui fatwa MUI nomor 4 tahun 2007. Mereka mengajarkan paham dan keyakinan Milah Abraham yang sesat menyesatkan karena mencampur adukan ajaran Islam, Kristen, dan juga Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir. 5. Gereja Setan Sebagian besar sahabat angker dan data pasti tidak asing lagi dengan aliran yang satu ini. Ya, aliran satanik atau yang dikenal oleh orang-orang Kristen sebagai gereja setan lokal di Indonesia. Aliran ini bahkan memiliki beberapa cabang di Indonesia, diantaranya di Jakarta, seperti di Tanah Abang, Kelapa Gading, dan Pondok Indah. Seseorang yang bergabung dalam gereja ini akan mendapat uang. Ajaran mereka yaitu melakukan penghujatan kepada Tuhan, melakukan hubungan daging yang tak bermoral, serta mengambil para calon bayi aborsi untuk dipakai dalam ritual mereka. Aliran ini dinyatakan sesat oleh seluruh umat Kristen di Indonesia, baik Katolik maupun Protestan. Namun belum ada tindakan tegas dari pemerintah Indonesia untuk menindak aliran ini. 4. Al-Qiada Al-Islamiyah Fatwa MUI terhadap aliran Al-Qiada Al-Islamiyah dikeluarkan MUI Provinsi Daerah Estimewa Yogyakarta tahun 2007. Fatwa tersebut dikeluarkan setelah adanya kasus tiga warga sedayu yang diperiksa oleh polisi, karena menyebarkan paham Al-Qiada Al-Islamiyah yang diduga sebagai aliran sesat juga. 3. Ahmadiyah Kadian Terdapat tiga ketetapan MUI tentang Ahmadiyah, dua dalam bentuk fatwa, dan satu dalam bentuk rekomendasi, yaitu fatwa pada tahun 1980 dan 2005, serta rekomendasi pada tahun 1984. Pemerintah mengeluarkan SKB tiga menteri untuk membekukan aktivitas Ahmadiyah Kadian. Meskipun telah difatuakan sebagai aliran sesat oleh MUI, serta pelarangan aktivitas melalui sejumlah keputusan pengadilan daerah, namun penyebaran ajaran Ahmadiyah di Indonesia tetap berjalan dan berkembang. 2. Lia Eden atau Salamula Lia Eden atau Salamula adalah suatu aliran yang sesat di Indonesia. Hal ini terbukti ketika fatwa terhadap aliran Lia Eden ini diterbitkan melalui keputusan fatwa MUI tahun 1997. Fatwa ini memutuskan bahwa malaikat Jibril tidak mungkin turun lagi setelah kedatangannya pada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, keyakinan semacam Lia Eden dan Salamula tersebut dinyatakan sebagai tindakan sesat dan menyesatkan. 1. Kerajaan Ubur-Ubur Kerajaan Ubur-Ubur yang didirikan oleh Rudy dan Aisyah dipimpin oleh Nur Halim di Serang, Banten, dianggap kontroversial. MUI Serang bahkan melakukan investigasi dengan Raja Kerajaan Ubur-Ubur dan memang ditemukan fakta penyimpangan dan ajaran sesat, yaitu mereka mengajarkan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu, MUI Kota Serang menyatakan Kerajaan Ubur-Ubur pimpinan Aisyah Tusalamaya Baiduri di Kota Serang ini adalah aliran sesat dan menyimpang di Indonesia. Sahabat angkeran data itulah 10 aliran yang dinyatakan sesat oleh pemerintah dan berbagai organisasi keagamaan di Indonesia. Masih banyak lagi yang belum disebutkan. Silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga melalui video ini, kita lebih berhati-hati dan tetap setia berpegang teguh pada ajaran agama kita masing-masing yang diakui secara resmi oleh Indonesia. Dan justru ketika kita berjumpa dengan mereka, mari kita menyapa dengan penuh kehangatan sebagai sesama anak bangsa dan menasihati mereka untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama yang asli. Sekian dan terima kasih. Halo-halo hai bineka tunggal ika.